Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Aisyah Kali ini kita mau bermain game Sakura ya Waduh, ha, aduh akhirnya kita sudah tidur semalaman nih Nio Aduh, tapi dimana Kak Sakura ya? Kayaknya Kak Sakura ada di luar Hah, benarkah? Tapi dimana? Aku tidak lihat Coba-coba kita pergi keluar dulu Hmm, Kak Sakura, Kak Sakura Hah, banjir madu ungunya masih tinggi nih Halo, ada apa nih? Eh, eh, itu, itu Lelah-elahnya sekarang jadi semakin kuat Dan juga lihat itu Hah, tunggu dulu Kak, Kak, Kak Sakura Waduh, gimana nih? Kak Sakura ada apa yang terjadi dengannya? Ah, tolong Yuta dan Nio Aku dimakan zombie ungu Hah, zombie madu ungu? Apa itu? Waduh, seperti ini ada zombie terbuat dari madu ungu Tidak, coba lihat Kak Semua yang ada di kota Sakura tiba-tiba banjir madu ungu Yuta dan Nio Kak, kalian harus bisa mengembalikan kota Sakura ini menjadi seperti semula Hah, Kak Sakura jangan pergi Waduh, gimana ini? Sepertinya Kak Sakura akan berubah Menjadi zombie madu ungu Aku jadi takut sekali, Nio Kak Sakura Bangun Hei Aku akan gigit Kak Sakura kalian Waduh, Kak Sakura pernah jadi zombie madu ungu Terus kapun nih Eh, gimana nih? Rusa dan penguin Kalian harus segera Kalian harus segera menyelamatkan kota Sakura Ya tuh, coba kamu lihat dulu ke rumahmu Semakin banyak monster-monsternya Hah, iya iya Sekarang jadi ada apa ini? Sepertinya ada ular asasa Dan ada sikara asasa juga Hmm, kenapa tiba-tiba ada ini ya? Sepertinya ini bakalan bos-bos yang kita temui di game nanti Aduh, kita selanjutkan lagi nih gamenya Ngomong-ngomong, kenapa di bawah ada zombie ya? Zombie madu ungu-ngomongnya banyak sekali Waduh, waduh, jetpackku Aku lupa ngecasnya Waduh Ya, jatuh Hei Ada Yuta dan Nio Sepertinya mereka tidak kejar deh Tau saja nih, mereka tidak tahu kalau kita di sini Hei Kalau kita, ayo kita pergi aja deh Tetapi mereka, kenapa aneh ya? Mereka kenapa tidak mau kejar? Sepertinya ada yang aneh nih Jangan-jangan mereka lagi susun rencana Hah, iya iya Gimana nih? Apakah kita harus kabur dulu? Waduh, ayo kita kejar Yuta dan Nio sekarang Ya, dia lagi lengah Dia lagi lengah Kan, kita harus kabur Iya kakak Gimana kalau kita pergi ke kantor polisi saja? Hah, iya iya Kan kantor polisi aman Kita harus pergi dulu Hah, kenapa di sana ada Mbak Kazue? Kita selamatkan dia juga Waduh, ayo kita ke kantor polisi juga kalau begitu Mbak Kazue Waduh, kita harus kejar dia deh Hei Kakamu, kenapa kamu? Aduh, kenapa dia tidak mau datang-datang? Iya, kayaknya dia mau kabur juga kakak Waduh, Mbak Kazue kenapa tidak mau ke kantor polisi? Ada apa nih? Aku lagi santai-santai jalan di sore hari Hah, waduh seperti ini belum tahu Kalau gitu kita harus kabur dulu Kabur secepat mungkin Kabur, kabur Gagawat ini Dua moja itu ingin menyelamatkan kota Sakura Kita harus segera menghentikan dia Hentikan Waduh, kita harus kabur, Mio Gimana ini? Kenapa zombie-nya kejar kita saja? Kenapa mau kejar kakak Kazue? Yuta dan Mio menjauh Aku sudah kena gigit Waduh, enggak nih nih Kenapa Mbak Ayumi juga sudah gigit nih? Sudah kena gigit Ayo, kita ke sana Ada markas di kantor polisi Waduh, Ibu Iyo Kenapa semua ini Pak Gari? Ah, iya nih Gara-gara sekarang jadi penuh dengan zombie Ayo, cepat masuk Ayo, kita masuk juga Waduh, hentu saja berhasil ditutup Aduh, Yuta dan Mio Gimana sih Sakura? Tadi kami sudah tunggu nih Kakak Sakura sudah berubah menjadi zombie Untung kalian sudah datang ke tempat ini, Yuta dan Mio Hah, kita aman di sini Soalnya tempatnya akan dipagari Lek, kesinilah kalian berdua, bocil Lek Iya, kami akan menguasai rumah kalian Dan kami juga akan membuat kalian menjadi zombie Hah, ayo Mio, kita harus pergi lagi Kita harus main game-nya dulu Hah, kenapa si Mio-nya di sini? Hah, iya kakak Kita harus menyelamatkan kota Sakura Hah, aku takut juga nih sama zombie-nya Sedangkan zombie-nya mana tahu Nanti bisa manjat juga Pak Ken, kami mau main game Brong Sultan lagi Kalian ini di saat begini masih main game Tapi kalau misalnya yang benar bisa menyelamatkan kota Sakura Aku bakal percaya dulu deh Buat sementara ini Ya sudah deh, kita harus lanjut lagi Mainkan game-nya Semoga aja kali ini kita bisa menyelamatkan kota Sakura Akhirnya Mio, kita sudah balik lagi Kedekat tempat ini nih Bukannya ini adalah tempat yang tadi ya Iya, akhirnya kita melanjutkan lagi The Hift-nya Iya, betul langit kita nih Wih, apa ya ini? Sepertinya di sini ada Apa ya Mio, ini komputernya Hah, iya iya Di sini ada tempat buat ngatur-ngatur Tapi aku tidak mengerti sama sekali Hah, jadi kita harus kemana nih? Sepertinya nggak ada tempat lagi Sudah jalan buntu Mio Hah, kita di mana ya tempat berikutnya? Hah, seperti di sana ada sebuah tempat Iya, di sana ada sebuah mesin Hah, ini bukannya roda gigi ya Sepertinya kita harus hati-hati Nggak boleh kena roda giginya Hah, tidak, tidak, tidak Aduh Untuk saja deh, kita balik lagi di sini nih Aku nggak mau ulang lagi dari awal Mio Jadi kita harus hati-hati Nggak boleh kena roda gigi Hap, hap, hap Hap, hampir saja Jadi itu susah juga ya kali ini Oke, kita sudah berhasil Tapi, eh, sepertinya kita harus ambil nyawa dulu nih Soalnya nyawa aku masih kurang Mio Ayo, kita balik lagi Aku nggak mau sampai kelai gigi lebar lagi nih Oh, kita harus persiapan Hah, tapi ini apa ya? Aku jadi penasaran lagi sama tempat tadi Iya, kita bisa lewat ke sini Hap, ha, udah Tidak, aku jatuh lagi Hah, tentu saja di baliknya di atas sini Kita harus nunggu nyawa lagi Kalau gitu, kita keliling dulu yuk di sini Iya, sambil nunggu sampai nyawanya balik lagi nih Oh, kita bisa lewat sini Bukannya ini adalah tempat Wah, ini bukanlah tempat madu ungu yang tadi ya Coba lihat, Kak Di situ, di situ ada nyawa Tapi itu tempat yang lain Hah, kita kalau balik lagi ke atas sini Ya, nggak apa-apa deh Kita bisa ambil nyawanya lagi Setelah itu kita bisa naik ke atas lagi Hop, hop Yeay, kita berhasil lagi Aku kira kita bakal ulang dari awal Akhirnya, nyawanya sudah lengkap Aku bisa balik lagi nih Hap, yuk kita balik lagi Buat pergi ke tempat atas tadi nih Hah, tapi gimana cara naiknya nih tadi Aku jadi lupa Hap, oke Kita harus menghindari roda giginya Hah, akhirnya kita berhasil juga nih Kita sudah sampai di mana ya Aku sudah siap buat naik ke atas Wuuuh Wih, ini apa ini? Ada bulan-bulan, Mio Hah, sepertinya ini adalah angin-angin Yang bisa membawa kita ke atas sini Dan beruang sultan Akan naik ke atas Dan kemudian di sini ada apa ya Lah, bukannya itu adalah si lebah ya Kenapa itu? Itu ratu lebah, Mio Coba lihat, dia pakai mahkota Ada lukisan ratu lebah Hah Wah, sepertinya ratu lebah keren sekali Iya ya Tapi kenapa tiba-tiba semuanya jadi ungu-unggu begini ya Oke Hah, kita sudah sampai di mana, Mio Tunggu dulu Aku mau turun lagi Soalnya tadi aku lupa ambil koinnya Aku sudah nampak satu koin, Mio, di sana Hah, di mana koinnya ya Nah, ternyata yang ini koinnya Sekarang, ayo kita naik Hah, tunggu dulu, Mio Sepertinya aku tadi ada dengar sebuah suara yang aneh Coba-coba kita turun dulu Hah Itu bukan ya Waduh, itu kan bukan kepalanya Kapitalus pemilik toko Iya, ada kepalanya Kapitalus Tapi kenapa ada di sana ya Hah, sepertinya aku juga nggak tahu Yang penting sekarang kita mau pergi dulu nih Lah, itu siapa, Mio? Itu bukan ratu lebah? Iya ya, itu adalah Siapa ya? Siapa kamu? Hah, aku adalah Hei, kamu beruang Kamu ingat nggak si beruang sultan? Aku ini adalah abang kamu Hah, jadi ini ternyata abangnya beruang sultan? Hah, kenapa abangku jadi jahat? Ah, iya dong Gara-gara aku mau menguasai Menguasai seluruh kota ini Dan kamu juga Aku bakalan lawan kamu nih Biar aku bisa juga nih Kuasai semua dunia Dan kamu malah bebasin beruang-beruangnya Hampir saja Kalau gitu Kak, kenapa kamu tiba-tiba jadi jahat sekarang? Sekarang kamu harus mencari Si ratu lebah dulu Baru aku bakal bilang Hah, kita harus mencari Ratu lebah Tapi gimana caranya? Waduh, aku nggak bisa lawan si ratu lebahnya nih Baz, aku adalah ratu Beatrice Sekarang aku akan melawan kamu Waduh, sekarang dia malah kasih mata laser, Mio Sepertinya dia bisa Bisa menyerang kita Tapi kita tidak bisa menyerangnya Waduh Iya Aku harus segera Kita harus segera naik ke atas Iya, iya Kita harus naik ke atas nih Tapi kita harus kemana? Aku juga nggak tahu Kita bakalan kemana nih Hah, tidak, tidak Kamu nggak bisa menghindari aku Waduh, hampir saja Kita harus ambil nyawa dulu Mata laser Mata laser, dia sangat kuat nih Waduh, kita harus hati-hati lagi Hah, berlangsutan Hati-hati Soalnya di sini kan Sepertinya dia sangat kuat tuh Matanya sepertinya jadi warna ungu Apakah sudah kena madu Mata laser Sepertinya dia sudah kena madu ungu nih Kita harus hati-hati sama dia Hah, bagian ini kenapa esnya licin-licin ya Sekarang kamu akan jatuh Waduh, gawat kita jatuh Kita harus pergi ke atas ini dulu Hah, gimana ini? Kita sudah mentok Kita tidak ada jalan lagi Hah, sekarang kita tiba-tiba menjadi terbalik Hah, kalau gitu aku bilang saja ya Kenapa aku mau melawan kamu Gara-gara kamu bebasin beruang-beruangnya Padahal aku mau tangkap mereka nih Jadi aku bakalan Lawan kamu juga Hah, sekarang kita tidak bisa melarikan diri lagi Hah, ya Tidak Waduh, gawat ini Hah, apa yang terjadi? Waduh, kenapa tiba-tiba Sika jadi raksasa? Hah, Sika telah menyamarkan aku Sepertinya mantelanya tidak berhasil nih buat si Sika Sikanya malah jadi raksasa Kalau gitu ayo cepat Sepertinya kita harus melawan si beruang-ruang tadi tuh Itu akan Itu kan adalah abangnya Baron Si beruang sultan Hah, rupanya mantra yang diberikan oleh kakakku tadi Membuat Sika menjadi raksasa Tunggu dulu, kenapa ini jadi mirip seperti neneknya Sika yang tadi ya Jadi warna, jadi besar nih dia Coba lihat di sekeliling sini Keadaannya jadi terbalik dan aneh sekali Ada beberapa lebah yang lagi terbang Akal gitu, ayo cepat Kita harus ngapain lagi nih Sepertinya kita harus parkour, Mia Wih, seru banget nih Sepertinya makin seru petulangan kita di bulan sultan ini Hah, ada koin Kemudian ada beberapa lebah Wih, aduh, tidak Hahaha, rasain Kalau gitu kita lanjut lagi Hap, aduh Ya, nyawa kita kurang nih Sepertinya kita harus parkour di sini Aduh, susah sekali ya Sepertinya parkour di tubuh Sika laksasa ini Tidak apa-apa kakak Nanti kita pasti bakalan ketemukan nyawa lagi Hah, waduh, disana ada Si lebah Kita kabur aja ya Hah, kita harus balik lagi Buat lawan si lebah Naksasa Wah, akhirnya kita berhasil juga nih Oke, lanjut lagi Kita bakalan ke sini Hop Nah, kita sudah mentok nih Sepertinya Kita ada di mana Hah, tiba-tiba jadi terbalik Hah, kalau gitu Kamu ini dari tadi Suruh saja indari aku Kalau gitu aku bakalan lawan kamu saja Hohoho Waduh Supaya selama ini kakak Brong Sultan Adalah posnya Hah, iya ya Dia ternyata jahat Hah, kalau gitu rasakan ini Hah, ya sebenarnya aku yang buat madu ungu Tapi kamu Waduh Hah, kamu berani-beraninya ya Lawan aku Kesini kamu Aku bakal lawan kamu juga Hah, aku akan lawan kamu Soalnya kamu jahat ke kami semua Waduh Kenapa tiba-tiba dia balik lagi Sekarang dia terbang Hah, kita harus hati-hati nih Gak boleh sampai Sampai dia jadi terbang terus Ayo kakak Lawan Hah, iya ya Aku lagi lawan nih Rasakan ini Aduh Hah, kamu berani-beraninya ya Sekarang kamu sudah berani melawan saya Padahal saya adalah Hohoho Aduh, gimana nih Kenapa nih Dia terus bisa menghindari Haa, serangan aku Ayo Kita hindari Bola-bola Bola-bola yang sangat keras ini Hop Yeay Kita berhasil lempar ke dia Hah, waduh Kita harus lempar-lempar ke dia nih Kok jadi main lempar tangkap ya Hah, kalau gitu Ayo kita kelahi lagi Hop Waduh Gawat ini Sepertinya dia mau dorong aku ke dalam lubang Hah, kalau gitu Aku bakal dorong kamu juga Iya Ayo cepat Masukkan dia ke dalam saja Soalnya dia sudah Menghianati kita Wah Kita berhasil lempar dia Waduh Gawat Aku jatuh ke dalam lubang Tidak Wah Kasian sekali Tapi dia sudah berbuat jahat Hah Sekarang Waduh apa yang terjadi nih Hah Wah Kenapa malah meledak Hah Aku di mana Kenapa tiba-tiba Kakakku menghilang ya Dan juga Waduh Bagian atasnya meledak tuh Bagian atasnya sudah hilang Mio Sekarang semuanya sudah kembali Seperti semula Waduh Kenapa kepala kita goyang-goyang terus ya Halo Ratu Lebah Ada apa nih Kenapa tiba-tiba kamu disini Maafkan aku berlangsultan Sebenarnya aku baik Tapi Aku Malah disuruh sama Sama kakak kamu Supaya aku berbuat jahat Jadinya aku mengubah semua madu Menjadi madu ungu Wah Tapi istilahnya sekarang Si Si kakaknya berlangsultan yang jahat Itu sudah menghilang Hah Kalau gitu Ayo kita balik lagi deh Ke desa beruang Wah Akhirnya kita menyelesaikan game beruang sultan Wih Kita sudah berhasil menyelamatkan Semua karatah di game beruang sultan nih Wah Tapi kenapa disini ada koinnya Ayo kita ambil-ambil dulu koinnya Hihi Asik sekali nih Kita bisa ambil-ambil koinnya Dan juga Wah Bisa parkour-parkour nih Yuk kita ambil koinnya Hah Aku bakal ambil semua koinnya Aduh Tapi aku hilang kemana lagi nih Wih Lumayan juga nih Kita bisa beli Lambut baru Iya Hah Ayo kita kumpulkan beberapa koinnya Di sini kita dapat koin gratis Tapi gimana ya Cara kita balik lagi nih Ke desa beruang Soalnya kan kita ada di sini nih Dekat tempat kumpul koin Aku senang sekali Akhirnya berhasil menyelamatkan Desa beruang Dan semua desa yang ada di game beruang sultan Tapi Rupanya kakakku itu jahat Yeay Kita sudah berhasil kumpulkan semua koinnya Kita harus balik lagi nih Ke desa beruang nih Iya Wah Akhirnya kita berhasil nih Kita sudah sampai di mana Wih Dan tiba-tiba Desa beruang sultan pun Menjadi bahagia Wah Sepertinya di sini ada Semua pesta Mio Wah Di sini warna-warna Di mana-mana Kita setemui dulu nih Kenapa di sini banyak sekali hewan-hewan ya Ada konfeti Hah Semua hewan-hewan yang ada di desa Datang ke sini Wah Untuk berpesta Di sini ada lebah Di sini juga ada sih Halo beruang sultan Terima kasih sudah menyelamatkan aku ya Hah Di sini juga ada sih lebah Dan juga kura-kura Terima kasih beruang sultan Kamu kan adalah adiknya Kapitalus Ah iya aku adalah Kapitalus Halo-halo Akhirnya kamu kalau ada di toko kamu ya Ah coba lihat itu di sana dah Abangku juga Ada Kapitalus juga Hah Dan juga di sebelah sana ada apa ya Wih aku sepertinya tidak pernah melihat kelinci ini Hah Ini adalah Tristopio Ah halo Nama aku adalah Tristopio Aku baru buka toko di sini Tapi lain kali kamu harus pergi ke toko ku ya Saya kan toko ku keren sekali Tentu saja Hah kakak Ayo lain kali kita main di tempat Ya Tristopio Ah ya sudah ya Kak kita kita bakalan berenang-berenang dulu Wih Di sini juga ada buaya Aku adalah bapak buaya Wah beruang sultan Coba kita pergi dulu deh ke atas Di sana seperti aku ada lihat sesuatu Hah Iya ya di mana tuh Coba lihat di atas dulu Mio Wih Bukanlah itu pingguin ya Kenapa ada sebuah pingguin di sini Hah Aku adalah pingguin nih Tapi aku suka di sini Soalnya di sini kan bisa melihat pemandangan yang cantik sekali Iya Kita bisa lihat semua desa beruang sultan dari atas Hah iya ya Di sini juga Lah Kenapa di sini ada kura-kura Tapi coba lihat Mio Sepertinya kura-kuranya memegang sesuatu Coba kita lihat ke HPnya Hah Ini adalah HP ya Aku baru tahu kalau kura-kuranya pegang HP Sekarang sarang lebah sudah ditutup Dan juga kita sudah hidup damai dan bahagia nih Semua para beruang-beruang dan hewan-hewan di sini Hidup berbahagia Yeay Kita sudah berhasil menyelamatkan kota Sakura Hah Kita harus pergi dulu nih Mio Dan juga kita sudah menelamatkan game Brossel Tan Selamat Yuta dan Mio Kalian telah berhasil menyelamatkan kota Sakura Apakah lebahnya akan menghilang? Hahaha Yuta dan Mio Aku akan menghancurkan kota Sakura Maaf kami sudah mengalahkan kamu di game Brossel Tan Jadi kamu bakal hilang Tidak Hah Baiklah Kenapa belum hilang juga ya Harusnya banjirnya Ulan ini Sika dan juga Si ratunya bakal menghilang Ayo hilanglah Ini semua gara-gara Beruang ungu itu Waduh Kenapa dia tiba Semuanya jadi gue-gue Hah Waduh Kenapa ratu lebahnya menghilang Sepertinya kita sudah berhasil mengalahkannya Iya kakak Tiba-tiba ratu lebah menghilang Wah Baguslah kalau begini Itu sudah aman sekarang Dan sekarang rumah kita terbebas dari sarang lebah Aku harus pergi dulu nih ke kantor polisi Wih Zombinya Pasti kak Sakura ada salah satu di sini Oh tidak Madu ungunya sudah menghilang Madu ungunya sudah menghilang Iya Sudah menghilang Aduh Hah Akhirnya mereka berhasil juga Lah Lapa Ibu Iyo juga pingsan Aku Tolong aku Yuta dan Mio Ah iya nih Aku capek menjaga nih Si Yuta Aduh Bahkan gretak kaging juga pingsan Aduh Kalau gak ada madu ungu Kita tidak bisa hidup Lah ngomong-ngomong Si Mio dimana ya Aku pengen membantu Mencarinya Hah Mio kamu di sini terlata Yeay Akhirnya semua Zombie-zombie itu sudah meninggoy Hah Tapi kak Sakura yang mana ya Semua zombie-nya mukanya sama Oke teman-teman Sampai di sini lagi videonya Ingat like, komen, share, dan subscribe Oke teman-teman Dadah Sekarang ayo kita pulang Sampai jumpa di video selanjutnya